Pemirsa Presiden Jokowi meresmikan jembatan Teluk Kendari di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Presiden optimistis jembatan ini akan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jembatan Teluk Kendari memiliki panjang 1,3 km dengan lebar jembatan 20 m. Pembangunan jembatan ini membutuhkan waktu 5 tahun dan menghabiskan anggaran hingga 804 miliar rupiah. Sebelum dibangun jembatan Teluk Kendari, masyarakat yang ingin menyeberangi Teluk Kendari harus menggunakan kapal feri dengan waktu tempu 30 menit. Kini setelah jembatan Teluk Kendari diresmikan, warga hanya memerlukan waktu 5 menit untuk menyeberangi Teluk. Presiden pun mengaku puas dengan arsitektur jembatan yang dapat menjadi ikon dari Kota Kendari. Saya yakin, lamanya waktu pengerjaan dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini akan sebanding dengan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Bagi masyarakat, kota lama yang bepergian ke kecamatan Puasya. Yang biasanya menyeberangi Teluk Kendari menggunakan feri dan memutari Teluk sejauh 20 km dengan waktu tempuh 30 sampai 40 menit. Sekarang hanya perlu waktu 5 menit. Pelancaran konektivitas dan akses ini akan membuat mobilitas barang, mobilitas jasa, mobilitas manusia akan menjadi semakin efisien. Dengan demikian, daya saing akan semakin meningkat, sehingga sulasi Tenggara, khususnya Kota Kendari, menjadi semakin menarik untuk pengembangan usaha-usaha baru. Tempatan ini dibangun untuk mendukung pengembangan kawasan konawi dan pelabuhan bungkus.